Intro Teman-teman AutoCars Terus kali ini kita ada Mitsubishi Expander yang mau kita pasangin full peredam Nah di bagian pintu ini kita bakal pasangin peredam 3 lapis Terus untuk bagian backlightingnya kita pasang peredam juga Dan untuk lapisan pertama kita pakai peredam dari Noe Steel NK48X Terus untuk lapisan keduanya kita pakai peredam dari Grand Turismo GT 6.0 Insulation ya teman-teman Dan untuk yang ketiga kita pakai dari Noe Steel juga Nah untuk bagian backlightingnya kita juga pakai peredam premium model cangkang telur Terus untuk bagian lantai dan plakonnya ini kita pasang peredam 2 lapis Nah untuk lapisan yang pertama kita pakai dari Noe Steel Dan lapisan keduanya kita pakai dari Grand Turismo Insulation Nah untuk teman-teman yang belum pada tahu fungsi dari peredam ini tuh apa Jadi ini tuh bisa membuat mobil menjadi lebih nyaman Karena peredam memberikan perlindungan terhadap suara dising dari luar kendaraan Menciptakan ruang pribadi yang tenang di dalam mobil Terus dengan pemasangan peredam ini juga bisa untuk meningkatkan kualitas audio juga ya teman-teman Karena kita bakalan upgrade juga audio di Mitsubishi Expander ini Nah untuk audionya ini yang pertama kita pasang speaker split 2-way dari Venom VX6D Ini di bagian depannya yang udah dilengkapi dengan 2 tweeter dan 2 crossover ya teman-teman Dan ini juga kita udah pasangin busa peredam di bagian ring speaker-nya Nah terus untuk bagian belakangnya ini kita pasangin speaker koaksial 6,5 in dari Venom VX603D Dan kita juga udah pasang di ST Venom VVR 3.6 Sebagai prosesornya untuk mengatur frekuensi yang dapat menghasilkan suara yang lebih seimbang ya teman-teman Nah untuk bagian head unitnya ini kita udah upgrade pakai head unit Android dari Tomiko 1033 Dengan penyimpanan 8x128GB Terus untuk fitur aplikasinya ini udah seperti handphone Android kebanyakan Udah tersedia aplikasi Youtube, Google Play Store, Google Maps gitu Terus untuk kualitas layarnya ini udah pasti QLED Yang tentunya bakalan lebih jernih walaupun dilihat dari sisi manapun ya teman-teman Nah terus untuk bagian exteriornya ini kita ada pengerjaan kotong kaca dari glass cushion yang terdiri dari 3 tahap Nah tahap pertama yaitu kita menggosok kacanya menggunakan powder khusus Untuk membersihkan kaca dari noda dan jamur yang ada pada kaca Dan setelah bersih kita ke tahap kedua yaitu mengaplikasikan obat khusus cushion base Terus setelah 15 menit kita ke tahap ketiga yaitu mengaplikasikan obat khusus cushion shield Jadi setelah kita coating itu membuat kaca jadi lebih bersih dan bebas dari jamur ya teman-teman Nah selain itu kacanya juga memiliki efek daun talas atau anti air Sehingga menjaga visibilitas dan meningkatkan kejernihan hingga 20% Dan yang terakhir kita pasangin PPF door cup yang memiliki teknologi self healing di bagian cekungan handle pintu Nah ini tuh bagus banget buat melindungi cekungan handle pintu dari goresan-goresan ya teman-teman Nah buat teman-teman juga yang mau upgrade audio atau mau kerawatan coating kaca seperti ini juga Jadi langsung aja datang ke toko nya kita atau toko kuakarta Dan untuk lokasinya kalian bisa cek aja di google maps Atau buat teman-teman yang belum sempat mampir dan mau tanya-tanya dulu Kalian bisa hubungin aja ke nomor kontak yang tersedia ya teman-teman Dan jangan lupa juga di like, komen, terus di follow akun-akun sosial medianya kita Biar kalian bisa tau update-an pemasangan keseharianya kita Dan terima kasih banyak buat yang udah nonton Sampai jumpa di video kita selanjutnya dan jangan lupa mampir Sub indo by broth3rmax